Kita mulai sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan ini akan kita mempelajari pelajaran ngaji tematik, tepatnya mengenal domir Domir artinya kata ganti, yang pada kesempatan ini akan kita bahas spesifik Yaitu membahas domir-domir yang dipakai oleh Allah di Al-Quran Bukan kita bahas spesifik domir yang dipakai oleh Allah di Al-Quran Pertama kita buka dulu definisi dari kata domirun Kita buka pada tampilan berikutnya Lafad domirun, maaf ya dari tampilan di layarnya bergeser ternyata Lafad domirun dalam istilah ilmu alat, yakni istilah ilmu nahunya, diartikan kata ganti Lafad domirun dalam istilah ilmu bahasanya, diartikan kata ganti Maksudnya apa kata ganti, yakni kata yang menggantikan Maksudnya menggantikan apa, yakni kata yang menggantikan lafad yang telah disebut atau telah tersebut sebelumnya Itu namanya domirun Domir adalah definisi domir secara bahasa ilmu alatnya adalah domir adalah kata ganti Yang ini kata yang menggantikan lafad yang telah tersebut sebelumnya Ini dari istilah domirun Nah sekarang asal kata Domirun berasal dari kata domaroh, ini sampitif dari kamus lisanul arok Lafad domaroh, artinya apa, secara bahasa dosu'urin Ini secara bahasa definisi domaroh adalah dosu'urin Domar itu kata kerja, yakni apa, perbuatan Perbuatan apa, perbuatannya hati Kata ya, domaroh itu kata kerja Namanya kata kerja berarti perbuatan Nah perbuatan apa, perbuatannya hati Jadi ada rasa dalam hati gitu intinya Domaroh itu artinya adalah dosu'urin 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 artinya yang mempunyai suurin perasaan Yang mempunyai perasaan Arti singkatnya yang merasa Jadi barang siapa sedang diomongin oleh temennya Merasalah bahwa anda sedang diomongin Nah perasaan yang muncul dia itu namanya domir Domir adalah suatu perasaan yang muncul dalam hati Merasa disinggung, merasa diajak, merasa dikata-katain, merasa dibully, merasa jadikan objek Nah segala perasaan itu dinamakan domirun Apa domirun yang mempunyai perasaan atau yang merasa Ini definisi secara bahasanya Domaroh artinya dosu'urin Yakni perbuatan hati yang sedang merasakan Bahwa dirinya sedang dibicarakan Itu namanya punya domir Jadi barang siapa punya rasa Maka dia enggak punya domir Barang siapa dikata-katain enggak merasa Barang siapa diajak-ajak enggak merasa tersinggung Maka dianggap tidak sensitif terhadap apa yang dikatakan orang lain tersebut Maka dianggap tidak punya domir Karena enggak punya rasa Sekarang kita buka catatan tentang domir pada tampilan berikutnya Domir atau kata ganti Yang dipakai oleh manusia atau makhluk Itu di Al-Quran berjumlah 14 Ya domir atau kata ganti Ya ini kata yang menggantikan sosok manusia Yang dipakai oleh manusia Atau makhluk Misalnya malaikat Misalnya jin bagainya Pokoknya manusia atau makhluk Itu berjumlah 14 Khususnya manusia Kalau 14 ini Kalau manusia jumlahnya 14 Misalnya di Surah Al-Baqarah 249 Nanti saya rinci masing-masing surat ini Misalnya lagi di Al-Ma'idah 24 Misalnya domir dipakai di Al-Arab 12 Dan domir dipakai Al-Arab 113 Ini contoh Yang kedua Sedangkan domir yang dipakai oleh Allah Di Al-Quran hanya berjumlah 4 Ya Kalau domir kata ganti yang bermaksud kepada manusia Jumlahnya 14 Tapi kalau domir atau kata ganti yang bermaksud kepada Allah Al-Arab 103 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 Hanya berjumlah 4 Contoh masing-masing ayatnya kita buka pada tampilan berikutnya Ini contoh domir-domir atau kata ganti yang dipakai manusia Saya membaca tabel ini dari kanan ke kiri Misalnya Hua Huma Hum Hia Huma Huna Hua artinya dia laki-laki Huma Mereka berdua laki-laki Ini bicara manusia ya Hum Mereka laki-laki Kalau Hia Dia perempuan Huma Mereka berdua perempuan Huna Mereka perempuan Anta Kamu laki-laki Antum Mereka berdua laki-laki Antum Kalian Laki-laki Antih Kamu perempuan Antum Mereka berdua perempuan Antun Kalian Perempuan Huna Artinya aku Bisa laki-laki Bisa perempuan Tergantung siapa yang berkata aku Nahnu Artinya kami Bisa bermaksud Laki-laki perempuan Tergantung siapa yang berkata kami Ini Namanya Domirun Jadi kolom yang paling kanan Namanya kolom Domirun Yang ini kata ganti orang Contoh perbuatannya Fa'ala Dia mengerjakan Fa'ala Pelakunya dua Dua orang Mereka berdua mengerjakan Fa'alu Mereka mengerjakan Fa'alat Dia perempuan Mengerjakan Fa'alata Mereka berdua perempuan Mengerjakan Fa'alna Mereka perempuan Mengerjakan Fa'alta Kamu Laki-laki Mengerjakan Katabat Dia menulis Katabat Pelakunya dua orang Katabu Mereka laki-laki Katabat Dia perempuan Katabata Pelakunya dua orang Katabna Kalian Mereka perempuan Katabta Kamu laki-laki Katabtuma Berdua pelakunya Katabtum Kalian laki-laki Katabti Kamu perempuan Katabtuma Berdua pelakunya Katabtuna Kalian perempuan Menulis Katabtu Aku menulis Katabna Kami menulis Jadi totalnya ada Empat belas Katagami orang Ya Dia Dia berdua Mereka Laki-laki Dia berdua Mereka Perempuan Kamu berdua Kalian Laki-laki Kamu berdua Kalian Perempuan Aku Dan terakhir Nahnu Kami Ini semua adalah Empat belas Macem Domir Kataganti Yang dipakai Manusia Sekarang kita buka Contoh Domir Atau kataganti Yang dipakai Untuk Allah Saja Kita buka Tampilan berikutnya Di dalam tabel ini Kotak yang warna biru Adalah Kata ganti Yang Juga Dipakai oleh Allah Contoh Wah Katabah Dia menulis Dia siapa Bisa manusia Bisa Allah Tergantung Kontek ayatnya Siapa pelakunya Intinya Kata ganti Atau domir Wah Bisa dipakai manusia Bisa juga Dipakai Allah Contoh lagi Anta Di Al-Quran Allah juga Kata Anta Antarnya Kamu Atau Kau Ana Aku Juga Dipakai Allah Nah Nahnu Kami Juga Allah Sering berkata Di dalam pelakunya Kami Misalnya Narzuku Kami Memberikan Rizki Misalnya Nuh Misalnya Aku Menghidupkan Kalau pakai Ana Nuh Kami Menghidupkan Kalau pakai Nahnu Jadi Yang saya warna Biru adalah Domir yang hanya Dipakai Allah Saja Di Al-Quran Wah Anta Ana Dan Nahnu Sedangkan Selain Allah Wah Sampai Nahnu Dipakai Seluruhnya Sekarang Kita buka Contoh Beberapa Ayat Yang Domirnya Pelakunya Selain Allah Misalnya Saya buka Dari surat Al-Baqarah 249 Ya Saya baca dulu Dari Kisah singkat Ayatnya Falamma Maka Ketika Fasola Tolutu Tolut Keluar Ya Tolut keluar Dalam guru Maksudnya Keluar Meninggalkan Negeri Karena Di Al-Quran Banyak Katarnya Keluar Misalnya Khoroja Keluar Fasola Juga keluar Udah Beda Kalau Khoroja Keluar Dari ruang Tertutup Menuju Ruang Terbuka Itu Khoroja Sebentar ya Agar Jelasnya Saya buka Layar yang Kosong dulu Untuk Memberikan Contoh singkat Tentang Kata Yang Artinya Keluar Sebentar Sampir pulpen dulu Warna hitam Yang Merasa Dalam Tampilan Handphone Atau Laptopnya Gambar Kurang Maksimal Mungkin Di tempat Anda Sedang Tidak Stabil Sinyalnya Atau Suaranya Tidak Dengar Mungkin Pendalanya Sinyalnya Khoroja Khoroja Artinya Keluar Ya Fasola Juga Sama Artinya Keluar Bedanya Kalau Khoroja Keluar Dari ruang Yang tertutup Menuju Ke ruang Yang Terbuka Kalau Fasola Keluar Pengertian Dari Wilayah Wilayah Yang Satu Pindah Ke Wilayah Yang Lainnya Lokasi Atau Wilayah Itu Fasola Termasuk Negeri Termasuk Kota Saya keluar Kota Ini Apa Besar Apunya Keluar Kota Pakai Fasola Kenapa Karena Kotanya Tidak Tertutup Kalau Tertutup Ada Pagernya Baru Pakai Koroja Kata Kerjanya Kalau Sekedar Tapal Batas Saja Tidak Ada Dinding Penutup Kota Tersebut Maka Maka Pakai Fasola Sekarang Saya Kembali Lagi Ketampilan Tadi Saya Teruskan Falam Fasola Kata Sungai Yordan Sungai Urdun Sungai Urdun Sungai Yordan Tapi Tidak Di Yordania Sungai Yordan Sungai Urdun Sungai Barang Siapa Meminum Darinya Ini Ini Kata Ganti Kebali Bada Nah Arin Dari Sungai Itu Air Sungai Itu Fales Amin Maka Bukanlah Dariku Arti Bahasnya Maka Bukanlah Dari Golonganku Alias Gak Layak Gak Patut Ikut Aku Perang Berikutnya Kata Tolut Waman Lam Yat Amgu Waman Dan Barang Siapa Lam Lump Yat Amgu Ini Dua Kata Aslinya Yat Amgu Itu Artinya Adalah Memakannya Tapi Karena Konteknya Air Dihartikan Mencicipinya Waman Lam Dan Barang Siapa Belum Mencicipinya Fain Nahu Maka Sungunya Iya Mini Dariku Maksudnya Layak Dari Golonganku Ikut Perang Jadi Intinya Adalah Tolut Sudah Mewanti Wanti Peseng Kepada Pasukannya Nanti Kita Dalam Perjalan Ketemu Sungai Ada Ujan Dari Allah Sungainya Airnya Segar Barang Siapa Haus Dan Minum Sungai Maka Bukan Golonganku Enggak Layak Ikut Dengan Kuperang Tapi Barang Siapa Nanti Melihat Sungai Ternyata Belum Mencicipi Jangan Minum Cicipi Aja Enggak Belum Mencicipi Sekali Fain Nahu Mini Maka Sungai Iya Minni Dari Golonganku Kalaupun Terpaksa Minum Boleh Ila Kecuali Man Iktar Siapa Yang Menciduk Gurvatan Satu Cidukan Bia Dengan Tangannya Jadi Kata Tolot Kalaupun Terpaksa Haus Boleh Minum Tapi Ada Salat Minum Air Sungai Enggak Boleh Pake Alat Yang Lain Enggak Boleh Pake Gayung Enggak Boleh Pake Timba Ata Ember Enggak Boleh Pake Cip Apa Alat Tampir Pake Tangan Gurvatan Satu Cidukan Bia Dengan Tangannya Ngeduk Nya Harus Pake Tangan Dan Bia Dengan Tangannya Hanya Satu Tangan Enggak Boleh Dua Telapak Tangan Disatukan Sumpah Dapet Banyak Enggak Boleh Hanya Satu Saja Bukan Dua Tangan Satu Tangan Nah Ayat Inilah Diteliti Oleh Para Ilmu Wahan Kenapa Ya Oleh Allah Kok Ujiannya Berat Sekali Allah Menguji Pasukan Tolot Kenapa Kok Ujiannya Berupa Dilaram Minum Air Sungai Padahal Pasukannya Haus Dan Kalaupun Boleh Minum Kenapa Allah Masih Sarat Cuma Satu Satu Cidukan Saja Kenapa Enggak Boleh Dua Kali Kenapa Satu Kali Ternyata Ada Muatan Ilmiah Meskipun Ayatnya Berupa Kisah Atau Histori Sejarah Tapi Dalam Ilmu Sejarah Ini Ada Muatan Ilmunya Ilmu Tentang Medis Ternyata Setelah Diteriti Bener Kejadian Pasukan Tolut Yang Minum Air Sungai Ternyata Yang Minum Berlebihan Banyak Sekali Dan Akhirnya Mati Sedangkan Yang Minum Menciduk Tangan Langsung Dan Cuma Satu Kali Cidukan Tidak Menciduk Lagi Hitung Tidak Mati Padahal Sama Sama Minum Nah Setelah Diteriti Ternyata Air Sungainya Menggandung Unsur Racun Namanya Musuh Dengan Segala Cara Bagaimana Supaya Orang Orang Banis Roil Kalah Sebelum Perang Aliran Sungai Diserbakan Racun Oleh Bangsa Musuh Dan Mengalir Kesitu Dan Ternyata Diminum Airnya Oleh Pasukan Tolut Maka Banyak Yang Mati Dan Yang Minum Pakai Satu Cidukan Tangan Saja Padahal Sasam Minum Ternyata Tidak Mati Kenapa Tidak Mati Pakai Meneliti Akhirnya Apa Hasil Riset Mereka Kenapa Tidak Mati Ternyata Jawabannya Adalah Karena Air Sungainya Ada Unsur Racun Maka Seorang Pasukan Perang Itu Pasti Sedang Memegang Sesuatu Entah Megang Pedang Ini Sudah Berjalan Entah Megang Tombak Megang Megang Alat Senjata Pokoknya Sambil Berjalan Mas Padai Suatu Musuh Menyerang Ketika Tangan Perjalanan Jauh Megang Benda Maka Tangannya Berkeringat Keringat Itu Ada Unsur Garam 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 Terus Terus Menciduk Air Sekian Cc Di Telapak Tangan Itu Yang Ada Rucun Maka Jadi Netral Kenapa Karena Unsur Garam Di Telapak Tangan Itu Bisa Menetralisir Air Yang Hanya Sekian Kibik Di Telapak Tangan Itu Maka Diminum Jadi Netral Kalau Nyduk Lagi Keringat Hilang Kalau Nyduk Lagi Maka Kedua Murni Racun Karena Tidak Ada Penawarnya Jadi Dasar Ilmu Dalam Ilmu Gizi Atau Ilmu Kedokteran Bahwa Misalnya Seorang Bayi Kalau Keracunan Maka Usaha Pertama Kali Darut Seorang Ibu Sebelum Nganter Kemur Rumah Sakit Diminum Air Garam Seberapa Banyaknya Tergantung Seberapa Paranya Racun Yang Dia Telah Itu Karena Air Garam Itu Menetralisir Usul Racun Sama Disini Kenapa Allah Bilang Bahwa Kalau Minum Terpasang Tidak Apa-apa Tapi Saratnya Satu Cidukan Itu Pake Tangan Kenapa Karena Tangan Ada Keringat Karena Keringat Ada Usul Garam Usul Garam Bisa Menetralisir Racun Sudah Fasa Ibu Maka Mereka Meminum Minuh Darinya Jadi Banyak Minum Akhirnya Ilah Kolilan Kecuali Sedikit Minhum Dari Mereka Berarti Yang Tidak Minum Maka Tidak Mati Kalau Terpaksa Minum Pake Tangan Nyeduk Tidak 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 Selesai Berikutnya Falam Maka Petika Jawa Jahu Menyebranginya Atau Melintasinya Wilinya Ini Apa Nah Harin Menyebrangi Sungai Yaitu Siapa Yang Menyebrangi Hua Waladina Amanu Mahu Dia Dan Orang-orang Yang Beriman Bersamanya Dia Ini Siapa Hua Adalah Kata Ganti Kata Yang Menggantikan Lafat Sebelumnya Siapa Bermasuk 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 Tolut Ya Domir Hua Atau Kata Ganti Hua Adalah Kata Yang Menggantikan Lafat Tolut Yang Disebut Sebelumnya Dan Hua Itu Sendiri Artinya Adalah Dia Jadi Ketika Kita Baca Ayat Ini Kita Diaja Allah Membayangkan Peristua Langsung Langsung Nah Ketika Allah Menampilkan Dalam Kisah Ini Lafat Tolut Tidak Allah Menyebut Dua Kali Tapi Pakai Inisial Hua Berarti Yang Merasa Menyeberangi Adalah Tolut Yang Merasa Bersamanya Adalah Aladin Amanu Kenapa Amanu Karena Hanya Orang Beriman Sajalah Patuh Kepada Larang Allah Allah Melarang Lewat Kisahnya Tolut Barang Siapa Minum Air Sungai Maka Laisa Bukan Dari Golonganku Alias Tidak Layak Aku Sebagai Orang Beriman Pada Allah Nah Barang Siapa Minum Air Sungai Berlebihan Apalagi Berlebihan Berarti Imannya Dipertanyakan Berarti Dianggap Tidak Beriman Makanya Singkat Cerita Memuncul Kata-kata Aladin Amanu Ya Nih Siapa Menyeberangi Sungai Itu Wad Ya Dia Siapa Tolut Sama Siapa Sama pasukannya Biljunudi Pasukannya Mana Yang Beriman Beriman Karena Yang Beriman Sudah Mati Semua Keracunan Tadi Itu Kalau Kalau Patuh Larang Beriman Beriman Kalau Melanggar Larangannya Berarti Dipertanyakan Imannya Karena Tidak Patuh Kepada Perintah Dan Larangannya Nah Karena Ada Pasukan Tolut Yang Tinggal Kolilan Tinggal Sedikit Yang Patuh Maka Disebut Tidak Tidak Berbunyi Yang Beriman Jadi Lapad Hua Disini Kata Ganti Bermasuk Kepada Tolut Sekarang Kita Buka Contoh Domir Yang Lainnya Saya Mutip Dari Surat Al-Maida 24 Ini Sama Adegan Dalam Sejarah Sepenggal Kisah Tepatnya Kisahnya Jamannya Nabi Musa Al-Salam Ketika Musa Dan Kolumnya Berada Di Lereng Tursina Yang Padang Yang Padang Yang Padang Tih Padang Yang Tandus Gersan Gak Ada Pepohonan Gak Ada Tumbuh Tumbuhan Gak Ada Sungai Kepanasan Allah Naungi Awan Berupa Wadol Alaykum Al-Ghom Amat Di Awan Allah Kasih Manat Dan Selan Dan Selan 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 40 Tahun Setelah 40 Tahun Jadi Musa Dan Kaum Yang Dalam Rangka OTW Apa OTW Perjalanan Dari Mana Dari Mesir Menyeberang Laut Karena Dibicara Fir'on Nah Setelah Singkat Cerita Setelah Nyeberang Selesai Fir'on Tenggelam Maka Musa Dan Kaum Otw Lagi Musa Perjalan Menuju Ke Yerusalem Tapi Transit Ya Di Res Are Ibaratnya Transit Di Tursina Transit Lama Berapa Arba Naksanatan 40 Tahun Nah Kenapa kok lama amat Amat aja Nggak lama Kenapa lama amat Amat aja Nggak lama Nah Kenapa lama amat Karena Di setiap harinya Musa ngajak Kaumnya Waikamku Mari kita pulang Ke negeri kita Di Jerusalem Betul Maktis Mereka Nggak mau Itu berkali-kali Ngajaknya Sampai 40 Tahun Berkali-kali Nah Dalam puncak Ngajaknya itu Musa Namakan terakhir Ini Mari kita Perangi Kalau Mereka Berkata Ya Musa Waik Musa Inna Semuanya Kami Landa Dekul Kami Nggak Akan memasukinya Nah Ini Batul Maktis Jerusalem Kami Nggak Akan Mau Masuki Jerusalem Abadan Selama-lamanya Nggak Akan Mau Kami Itu Musa Tanya Apa Alasannya Nggak Mau Masuk Madam Mufiha Selama Mereka Ada Di Dalamnya Karena Wai Musa Menurut Informasi Yang Kami Dengar Itu Ada Kauman Jabarina Ada Kaum Penjaja Yang Gagak Perkasa Sedang Menguasai Jerusalem Nah Kalau Kami Masuk Jerusalem Dengar Kondisi Dikuasai Musuh Berarti Kita Terjajah Lagi Kayak Jamannya Di Mesir Fir'on Kami Nggak Mau Jadi Budak Lagi Itu Intinya Apa Musa Bila Mari Kita Perangi Mari Kita Perangi Penjajah Itu Ya Nah Mereka Nggak Mau Kenapa Karena Perang Itu Resikonya Mati Ya Meskipun Menang Loh Ya Pasti Ada Korbannya Ada Yang Mati Mereka Nggak Mau Mati Nah Akhir Apa Mereka Bila Wai Musa Berkata Maka Pergilah Kamu Wai Musa Warabuka Dan Tuhanmu Berdua Maka Berperang Berdua Sama Tuhanmu Kalahkan Si Raja Kalau Sudah Menang Jemput Kami Disini Inna Hahuna Koi Duna Sungguh Kami Hahuna Disini Koi Duna Duduk Duduk Menunggu Gitu Intinya Jadi Mereka Pengen Cari Amannya Saja Wai Musa Kalau Kamu Maksa Kami Untuk Bersamamu Merangi Si Raja Kami Tidak Mau Kamu Aja Musa Kamu Kan Punya Tuhan Namanya Allah Kamu Kan Punya Tuhan Pergi Aja Kamu Berdua Sama Tuhan Fakot Kalahkan Si Raja Nah Ketika Mereka Bila Seperti Ini Mereka Imannya Kepada An Ijla Patung Anak Sapi Al Ijla Ya Jadi Mereka Anggap Allah Itu Tuhannya Musa Bukan Tuhan Kami Musa Kamu Kan Punya Tuhan Pergi Aja Berdua Sama Tuhan Kalah Kalahkan Si Raja Kalau Menang Jemput Kami Disini Kalaupun Kamu Kalah Biar Kamu Yang Mati Sama Tuhan Kami Tuhan Tuhan Kala 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 Biar Kamu Yang Mati Musa Kami Tuhan Mati Kalau Menang Jangan Lupa Kami Kan Kaumu Jemput Kami Disini Ini Kisah Singkatnya Ini Unik Kisah Ini Jadi Mereka Yuruh Musa Pergi Aja Musa Kamu Berdua Sama Tuhan Kasar Ini Pergilah Kamu Dan Tuhan Allah Jadi Kesannya Itu Bahwa Musa Pergilah Berdua Sama Tuhan Perangilah Si Raja Kalaupun Kamu Kalah Biar Kamu Yang Mati Tapi Kalau Kamu Menang Jangan Lupa Jemput Kami Disini Kami Kohiduna Duduk Duduk Nunggu Disini Jadi Mereka Pengen Cari Enaknya Nah Disini Ketika Lafat Musa Disebut Ya Musa Wai Musa Setelah Mereka Bilang Ya Musa Maka Tengah Tengah Ucapan Diga Di Anta Idhab Anta Warah Buka Pergilah Kamu Dan Tuhan Mu Atau Bersama Tuhan Mu Anta Disini Adalah Kata Yang Menggantikan Lafat Musa Karena Musa Laki Laki Mudakar Maka Pake Anta Berarti Ketika Orang Israel Bilang Idhab Anta Pegilah Kamu Nah Siapa Yang Merasa Kamu Disini Ya Musa Apa Domir Merasa Merasa Berarti Yang Merasa Dikata Katain Dengan Kata Anta Warah Buka Adalah Musa Karena Namanya Domir Adalah Menyinggung Orang Menyinggung Orang Yang Disebut Sebelumnya Nah Tentu Musa Kan Tersinggung Akhirnya Karena Disebut Nama Kamu Anta Warah Buka Pergilah Kamu Bersama Tuhamu Wai Musa Nah Jadi Yang Dimaksud Anta Adalah Musa Musa Merasa Bahasa Saya Berarti Nyinggung Saya Ini Kata Kata Anta Berarti Anta Disini Adalah Kata Yang Menyindir Kepada Perasaan Musa Namanya Domir Adalah Menyindir Rasa Domir Adalah Membangkirkan Perasaan Orang Yang Dikata-kata Itu Nomanya Domir Ini Contoh Domir Anta Jadi Domir Hua Sekarang Domir Anta Kita Buka Contoh Yang Lainnya Domir Anang Artinya Aku Saya Baca Singkat Walakot Dan Sungguh Benar Benar Kolak Naku Kami Ciptakan Kalian Suma Kemudian So Warnakum Arti Kasarnya Kami Menggambar Kalian Arti Kami Membentuk Kalian Suma Kemudian Kulna Kami Berkata Lil Malaikati Bagi Para Malaikat Usjudu Sujudla Kalian Li Adama Bagi Adam Fasa Jadu Maka Mereka Bersujud Ila Iblisa Kecuali Iblis Lam Yakun Dia Belum Menjadi Minas Sajina Dari Termasuk Orang-orang Yang Bersujud Jadi Ketika Ini Adegan Di Langit Dulu Ketika Allah Nyuruh Para Malaikat Sujudlah Kepada Adam Langsung Serta Merta Malaikat Bersujud Iblis Yang Tidak Mau Bersujud Kala Dia Berkata Dia Siapa Allah Di Sini Berkata Kepada Iblis Maman Aka Apakah Yang Melarangmu Arti Aslinya Apakah Yang Melarangmu Arti Basnya Apakah Yang Menghalangimu Alatas Juda Bahwa Kamu Tidak Mau Bersujud It Amartuka Ketika Aku Memerintahkanmu Ini Kasarnya Wah Iblis Ini Bahasa Ya Apa Yang Menghalangimu Sehingga Kamu Tidak Mau Bersujud Ketika Aku Menyuruhmu Kala Dia Berkata Dia Disini Iblis Aku Lebih Baik Darinya Aku Lebih Baik Daripada Dia Ini Ada Kala Tani Min Narin Engkau Telah Nyiptakan Aku Dari Api Dan Kau Telah Nyiptakan Dia Yang Adam Minta Ini Dari Tanah Jadi Iblis Merasa Aku Kan Lebih Baik Daripada Dia Ini Alasan Iblis Berdasar Merasa Lebih Baik Daripada Adam Jadi Kalau Dilihat Dari Redaksi Kalimatnya Alasan Paling Mendasar Iblis Tidak Mau Sujud Kepada Adam Adalah Iblis Bilang Aku Ya Allah Aku Itu Lebih Baik Daripada Adam Nah Kalau Aku Yang Satu Lebih 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 Jadi Intinya Adalah Kalau Bahasa Saya Iblis Itu Ketika Disuruh Allah Sujud Pada Adam Kenapa Tidak Mau Karena Mempertimbangkan Ada Pertimbangan Apa Pertimbangannya Pertimbangan Untung ruginya Mengamalkan Mengamalkan Amalan itu Ya Ya Ini apa Mengamalkan Amalan Sujud Ya Karena bagi Iblis Kalau dia Hormat sama Adam Itu merugikan Kenapa Gengsinya Jadi turun Wih Bawanya Jadi turun Kesannya Adam Jadi mulia Kesannya Adam Jadi Jadi terhormat Nah Jadi merasa Rugi Jadi Dipertimbangan Untung ruginya Mengamalkan Perintah Allah Jadi lupa Dia Lupa Bahwa Yang Yuruh itu Tuhan Jadi Iblis Enggak Melihat Allahnya Melihat Kepada Untung ruginya Mengamalkan Perintah Allah Nah Ini Hikmah disini Berarti Mari kita itu Seperti Para Malekat Apa Ketika Malekat Disuruh Allah Usjudu Langsung Fa Apa Fa Fa itu Maka Ingat bahwa Kata Sabung Fa Bermaksud Perbuatan Langsung Tanpa Pertimbangan Tanpa Mikir lagi Langsung Bersujud Sedangkan Iblis Masih Nimbang Nimbang Mikir Pertimbang Untung ruginya Berarti Malekat itu Bersedia Sujud Semata Mata Menjalankan Perintah Allah Tanpa Tendensi Apapun Tanpa Kalkulasi Untung ruginya Plus minusnya Bersujud Tanpa Mikir itu Serkan Iblis Masih Pertimbangan Untung ruginya Mengamalkan Perintah Allah Nah Jadi Maaf ya Kalau kita Ketika Disuruh Allah Terbuat suatu Amalan Ternyata Masih Mempertimbangkan Untung ruginya Mengamalkan Itu berarti Kita tuh Nggak melihat Allahnya Berarti Melihat Kepada Unsur Kedunyawian Untung ruginya Mengamalkan Perintah tersebut Mari Malaikat Jadi Bersedia Sujud Semata-mata Demi Menghormati Allah Sebagai Tuhan Demi Pembuktian Rasa taat Kepada Tuhan Tanpa Kalkulasi Tanpa Audit Tanpa Pertimbangan Tanpa Apa Membayangkan Plus Plus Minus Resiko Atau Akibat Buruknya Mengamalkan Perintah Itu Tanpa Mikir Itu Semua Sudah Ini Fasa Jatuh Langsung Mereka Bersujud Nah Ana Kata-kata Ana Aku Siapa disini Iblis Ana Khoirun Aku Lebih baik Daripada Dia Iblis Berkata Pakai Inisial Ana Aku Berarti Berkatanya Sedang Berhadapan Dengan Allah Sedang Berhadapan Dengan Allah Berkata Ana Ana Khoirun Min Ini Contoh Domir Katakan Ana Yang Bermasuk Pelakunya Iblis Dalam Adegan Ayat Contoh Yang Lain Nah Nuh Sekarang Kami Ini Adegan Peristiwa Ketika Jamannya Fir'on Jadi Gini Kisah singkatnya Ketika Fir'on itu Mendengar Bahwa Dan Pembuktian Bahwa Musa itu Sakti Ya Musa Punya Tongkat Dan Sakti Maka Fir'on Karena Fir'on Tidak Sakti Tapi Punya Kuasa Punya Kekuasaan Punya Materi Maka Siap Membayar Sekian Banyak Orang Tukang Tukang Sihir Di Seluruh Mesir Itu Ibaratnya Untuk Melawan Musa Nah Akhir Apa Ada Adegan Wajah As-Saharatu Fir'a'ona Dan Datanglah Para Tukang Sihir Kepada Fir'on Kalau Mereka Berkata Innalana Lajron Kalau Berkata Loh ya Sesungguhnya Bagi Kami Nanti Lajron Sungguh Ada Imbalan Inkunna Jika Kami Adalah Nah Nukami Lagol Golibina Jadi Kami Termasuk Orang-orang Yang Menang Bisa Mengalahkan Musa Gini Kasarnya Mereka berkata Apakah Kami Nanti Dapat Imbalan Dari Engkau Jika Kami Itu Nanti Bisa Golibin Bisa Menjadi Orang-orang Yang Bisa Mengalahkan Musa Jadi Disini Dalam Terjemahan Dalam Bahasa Quran Versi Inggris Tulisan Inna Sampai Golibuna Ditambah Kata-kata Apakah Innalana Lajron Apakah Sesungguhnya Kami Nanti Dapat Lajron Dapat Balasan Imbalan Inkuna Nanul Golibin Jika Kami Adalah Termasuk Orang-orang Yang Menang Atau Mengalahkan Musa Siapa Narnu Disini Para Tukang Tukang Sihir Berarti Ketika Para Tukang Sihir Berkata Apakah Kata Narnu Sedang Berhadapan Dengan Fir'on Narnu Adalah Kata Ganti Atau Domir Yang Bermasuk Kepada Para Tukang Sihir Yang Sedang Berkata Di Hadapan Fir'on Ini Contoh Domir Kata Ganti Berbunyi Narnu Ini Semua Contoh Domir Domir Kata Ganti Yang Dipakai Oleh Manusia Atau Makhluk Misalnya Iblis Sekarang Kita Buka Catatan Yang Lainnya Ini Contoh Ilustrasinya Apa Domir Ini Contoh Ilustrasinya Suatu Ketika Si A Berkata Kepada Si B Manakah Orang Yang Bernama Zaid Jadi Ada Suatu Perkumpulan Orang Orang Banyak Dalam Suatu Gedung Ini Adegannya Nah Si B Kan Kenal Zaid Si A Tanya Si A Si B Yang Mana Si Manakah Orang Yang Yang Mana Si B Jawab Dia Yang Pake Baju Merah Itu Disana Sambil Disana Nah Karena Jawabnya Teriak Dia Baju Merah Disana Nah Karena Teriak Sedangkan Zaid Yang Pake Baju Merah Waktu itu Si Zaid Merasa Bahwa dirinya Sedang menjadi Objek Pembicaraan Mereka Berdua Nah Si Zaid Tidak Noleh Diam Pura-pura Tidak 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 Merasa Ini Namanya Domir Apa Dia Itu Domir Dia Adalah Domir Kata Ganti Bagi Zaid Jadi Si B Tidak Bilang Zaid Adalah Yang Berbaju Merah Tidak Gitu Jawabannya Si B Apa Kata Kata Zaid Dikanti Dengan Kata Kata Dia Si Akan Tanya Manakah Orang Yang Bernama Zaid Si B Jawab Dia Yang Baju Merah Itu Di Sana Zaid Karena Merasa Ditunjuk Merasa Diomong Ngomongin Merasa Daji Objek Pembicaraan Merasa Itulah Berarti Zaid Punya Domir Berarti Domir Dia Ini Mengarah Kepada Dirinya Kenapa Karena Hakikatnya Siapa Yang Sedang Di Inisialkan Pake Domir Maka Berarti Yang Bersambutan Sedang Sebagai Objek Yang Disinggung Katat Ya Ini Yang Sebatnya Prinsip Ini Apa Si Domir Domir Adalah Suatu Kata Yang Bermasuk Inisial Inisial Kepada Seseorang Yang Orang Itu Sedang Menjadi Objek Objek Omongan Objek Pembicaraan Dan Orang Yang Kalau Dengar Supaya Merasa Supaya Tersinggung Dan Merasa Disinggung Itulah Domir Ya Berarti Zaid Merasa Dirinya Sebagai Dia Karena Yang Dimaksud Dia Oleh Cepat Sipi Yang Orang Berbaju Merah Nah Di gedung Itu Misalnya Yang Bagai Baju Merah Banyak Si Zaid Berarti Zaid Ketika Dengar Ucapan Si B Bahwa Dia Baju Merah Itu Di Sana Zaid Merasa Jadi Objek Berarti Domir Mengarah Kepada Seseorang Yang Dijadikan Sebagai Objek Kata Ini Kata Dan Ini Ilustrasi Sederhananya Itu Kalau Domir Mengarah Kepada Manusia Sekarang Kita Buka Catatan Bagaimana Kalau Domir Mengarah Pada Allah Di Al-Quran Bagaimana Pengertiannya Kita Buka Pada Catatan Berikutnya Seolah Seolah Ini Lagi Karena Hakikatnya Siapa Yang Dienisialkan Pakai Domir Maka Berarti Sebagai Objek Yang Disinggung Biar Merasa Bahwa Yang Bersangkutan Sedang Jadi Objek Pembicaraan Objek Omongan Isra Jawa Itu Objek Raksan Raksan Tapi Kalau Inisial Domir Bermaksud Kepada Allah Hakikatnya Berbalik Mengarah Kepada Manusia Saya ulangi Kalau Sama Manusia Saling Ngomongin Samanya Maka Pakai Inisial Domir Berarti Baran Siapa Dijadikan Bahan Omongan Diganti Pakai Domir Berarti Dia Jadi Objek Objek Pembicaraan Tapi Kalau Di Al-Quran Ada Suatu Ayat Kok Pakai Domir Dan Domir Mengarah Pada Allah Misalnya Dia Allah Antah Engkau Allah Anak Aku Allah Nahnu Kami Allah Kalau Domir Mengarah Pada Allah Itu Mengarah Berbalik Kepada Manusia Bukan Kepada Allah Kenapa Karena Allah Bukan Objek Catat Allah Bukan Objek Tapi Justru Allah Sebagai Subjek Pelaku Alam Semesta Contoh Bukti Sederhananya Mana Buktinya Bahwa Allah Bukan Objek Mana Buktinya Bahwa Manusialah Sebagai Objek Bagi Tuhan Contoh Yang Paling Sederhana Dan Suratnya Kita Apa Apa Suratnya Al-Fatihah Saya Buka Ya Bentar Saya Buka Layar Kosong Di Surat Al-Fatihah Yang Berbunyi Iyaka Nak Budu Saya tulis Tulis Nak Budu K Tulisan Nak Budu Terdiri Dua Kata Nak Budu Artinya Kami Menyembah Kami Mengabdi Boleh Bentar Ya Saya tulis Dulu Kami Mengabdi Boleh Kami Menyembah Juga Boleh K Kaitu Mu Berarti Dirangkaikan Nak Budu K Kami Menyembah Kami Siapa Manusia Ternyata Di Surat Al-Fatihah Nggak Berbunyi Nak Buduka Wan Nasta Inuka Al-Fatihah Ayat 5 Ayat 5 Nggak Berbunyi Nak Buduka Wan Nasta Inuka Nggak Seperti Ini Kenapa Nggak Seperti Ini Jawabannya Adalah Kalau Ayatnya Seperti Ini Berarti Susunan Kalimannya Adalah Subjek Predikat Objek Siapa Subjeknya Kami Manusia Apa Predikatnya Menyembah Siapa Objeknya Mu Yani Allah Yani Allah Berarti Allah adalah Objek bagi manusia Untuk Disembah Nah Kalau Allah Sebagai Objek Maaf ya Dalam Tata Putih Seakan Akan Allah Itu Kedudukannya Sama Dengan Objek Objek Yang Lainnya Misalnya Gini Ya Allah Kami Lihat Orang Mekah Menyembah Patung Kami Lihat Orang Persia Menyembah Api Tapi Kami Ya Allah Kami Menyembah Kamu Berarti Ya Allah Di antara Objek Objek Pilihan Yang Kami Sembah Ada Pilihannya Ada Pohon Ada Patung Ada Api Dan Ada Engkau Disitu Maka Kami Milih Engkau Jadi Kesannya Kedudukan Allah Itu Kayak Makhluk Kayak Benda Kayak Objek Untuk Dijadikan Sebagai Sesembahan Sedangkan Pelakunya Adalah Kami Manusia Makanya Dijadikan Gak Seperti ini Gak Seperti ini Berarti Merusah Ajaran Akidah Apa Akidah Keyakinan Yang Apa Bahwa Tuhan Itu Objek Bagaimanusia Objek Untuk Disembah Catat Ya Allah Itu Objek Untuk Disembah Itu Pemahaman Ayat Ini Tapi Oleh Allah Lafad Ditaruh Di Depan Karena Buntu Nah Ini Dengan Digeser Di Depan Atau Di Awal Maka Lafad Mu Didepan Mu Kami Menyembah Mu Kami Menyembah Nah Dalam Kaidah Bahasa Kalau Objeknya Didaulukan Ditambah Kata-kata Iya Jadi Munculnya Lafad Iya Gara-gara Objeknya Didaulukan Nah Nah Hakikatnya Karena Allah Bukan objek Berarti Berbunyi Bentuk Jadi Iya Kak Nak Buntu Maksudnya Apa Wah Ya Allah Kami Tuh Tidak Akan Bisa Berbuat Menyembah Kalau Engkau Tidak Ada Duluan Kalau Engkau Tidak Ada Karena Engkau Ada Maka Engkau Berkuasa Memberi Kami Amalan Untuk Bisa Berbuat Menyembah Nah Oh Berarti Kami Tuh Jangankan Menyembah Engkau Berbuat Menyembah Saja Tidak Tidak Bisa Kalau Engkau Tidak Ikut Andil Dalam Ngasih Kemudahan Ngasih Rahmat Untuk Amalan Kami Berbuat Menyembah Itulah Hikmahnya Iyakah Didahulukan Berdapat Karena Ada Allah Kita Bisa Menyembah Ya Karena Ada Allah Kita Disuruh Menyembah Nah Kalau Kanya Taruh Di Sebelah Kiri Berarti Kita Ada Diluan Allah Ada Belakangan Ini Hikmahnya Allah Itu Bukan Objek Karena Objek Ada Di Akhir Makanya Iyakah Duruan Baru Nak Boduh Ini Contoh Yang Pertama Allah Adalah Pelaku Alam Semesta Catat Ya Allah Bukan Objek Allah Adalah Subjek Pelaku Alam Semesta Sekarang Contoh Yang Kedua Allah Di Al-Quran Domirnya Kata Gantinya Pada Empat Pake Hua Pake Anta Pake Ana Pake Nahnu Hua Dia Allah Anta Engkau Allah Ana Aku Allah Nahnu Kami Allah Allah Domirnya Pake Empat Contoh Ayatnya Masing-masing Saya Buka Dali Kumun Lo Saya Sengaja Mele Ayat Ini Karena Bermaksud Untuk Menjawab Membuktikan Bahwa Allah Bukan Objek Mana Kata Kuncinya Bahwa Allah Bukan Objek Lihat Di Pocok Kanan Atas Dalikum Dalikum Kalau Dipaca Wasol Dalikum Allahu Catat Ya Dalam Bahasa Nah Ingat Ingat ya Lafad Kum Ini Bukan Kalian Loh Ya Tati Kiro Dalika Dengan Dalikum Beda Bedanya Apa Kalau Dalika Bermasuk Nunju Objek Kalau Dalikum Nunju Subjek Makanya Dial Quran Pake Dalikum Allahu Berbunyi Dalika Allahu Ya Dial Bokoro Paling Pocok Atas Alif Dalikal Kitab Tidak Berbunyi Dalikum Kitab Kenapa Kitab Itu Objek Allah Bukan Objek Makanya Kata Penunjui Sarat Yang Nunju Kepada Allah Tidak Boleh Pake Dalika Harus Pake Dalikum Kenapa Karena Nunju Kepada Pelaku Alam Semesta Ya Dalikum Allah Rabukum Itulah Allah Tuhan Kalian Tidak Tidak Berbunyi Dalika Allahu Tidak Dalika Hanya Dipake Untuk Objek Allah Bukan Objek Catat Ya Allah Bukan Objek Kitalah Objek Bagi Allah Dalikum Allah Itulah Allah Tuhan Kalian La Ilaha Ilahu Tidak Tuhan Kecuali Dia Selain Dia Kholiku Pencipta Kulisaiin Tiap Tiap Sesuatu Fakbuduhu Maka Sembala Iya Wahua Dan Dia Kulisaiin Wakilun Atas Setiap Sesuatu Wakilun Ini Maha Berkuasa Mewakili Apa yang Diberbuat Oleh Hambanya Itu Ini arti Kasarnya Misalnya Si A Pengen Mengambil Benda Itu Dari Jauh Nah Karena Nggak Bisa Maka Allah Memberikan Kuasa Pihak Lain Untuk Menggerakkan Bendanya Hadir Kepada Kita Demana Allah Al-Wakilu Jadi Allah Menggerakkan Makhluk Lain Supaya Bapak Berbuat Sebagai Maunya Kita Tidak Tidak Bisa Melampauinya Segala Penglihatan Sedangkan Dia Yudrikul Abessaru Bisa Melampaui Segala Penglihatan Latifun Bukan Halus Pengertian Maaf Halus Bukan Pengertian Wujud Tuhannya Bukan Halus Pengertian Perbuatan Allah Itu Sangat Halus Tidak Mudah Diterkam Tidak Mudah Dibaca Makhluk Tidak Mudah Ditebak Itu Al-Latifu Jalajal Al-Qobiru Maha Teliti Arti Aslinya Maha Teliti Nah Disini Lafat Hua Yang Garis Merah Adalah Domir Apa Domir Kata Ganti Kata Menggantikan Lafat Allah Sebelumnya Nah Dialah Tuhan Kalian Itulah Allah Tuhan Kalian Siapa Si Allah Hua Kholiku Siapa Si Allah Hua Wakilun Siapa Si Allah Hua Yudrikul Abesoro Siapa Si Allah Hua Al-Latiful Khomiru Ini rincian Tentang Profilnya Tuhan Kalian Tersebut Allah Pakai Domir Hua Yani Dia Ingat Bahwa Domir Kan Berasuk Nyinggung Kan Barang Siapa Diinisial Berarti Supaya Disinggung Nah Karena Domirnya Mengara pada Allah Hakekatnya Hua Ini Tidak Nyinggung Allah Arti Kasarnya Allah Tidak Merasa Disinggung Allah Tidak Merasa Dijadikan Objek Pembicaraan Manusia Ya Allah Tidak Merasa Sebagai Objek Untuk Dikata Katai Manusia Dan Sebagainya Kita Buka Berikutnya Contoh Allah Pakai Domir Anta Ini Sangkutip Dali Halim 8 Ini Ucapan Doa Orang Orang Ulul Albab Rabbana Wai Tuhan Kami Latuzik Janganlah Engkau Mencondongkan Kulubana Hati-hati Kami Ba'da'id Sesudah Semenjak Hadai Tanah Engkau Telah Beri Hidayah Kami Wahab Lana Dan Berilah Bagi Kami Minla Dunda Dari Sisimu Rahmatan Yenirahmat Innaka Semunyangkau Antal Wahabu Engkau Maha Pemberi Nah Di sini Siapa Siapa Anta Di sini Rabbana Wai Tuhan Kami Berarti Ini Adegan Orang Ulul Albab Yang Sedang Berdoa Kepada Allah Di hadapan Allah Karena Merasa Berhadapan Maka Manggir Allah Pakai Inisial Anta Pakai Domir Anta Di Inisialkan Ya Allah Engkau Kan Tuhan Kami Rabbana Wai Tuhan Kami Antal Wahabu Rabbana Wai Tuhan Kami Antal Wahabu Engkau Kan Maha Pemberi Tolong Buktikan Maha Pemberi Engkau Itu Dengan Cara Berilah Kami Rahmat Ya Ini Contohnya Dari Sisimu Antal Wahabu Rabbana Wai Tuhan Kami Antal Wahabu Jadi Anta Adalah Kata Ganti Kata Yang Menggantikan Lapat Robana Supaya Kak Mena Dua Kali Laki Inaka Rabbana Wahabu Gak Gitu Inaka Antal Wahabu Hanya Engkau Satu-satunya Sosok Yang Al Wahabu Karena Pake Anta Ini Contoh Domir Anta Bermasud Kepada Engkau Wai Tuhan Kami Ingat Bahwa Meskipun Domir Nya Itu Inisialnya Mengarah Pada Allah Allah Engkak Merasa Tersinggung Allah Engkak Merasa Jadi Objek Dalam Doa Ini Ingat Bahwa Kalau Ngarah Pada Allah Akikatnya Mengarah Berbalik Kepada Manusia Itu Sendiri Nanti Keterangan Pada Tampilan Berikutnya Contoh Lagi Pake Kata Ana Domir Ana Ini Adegan Ketika Peristiwa Musa Sendirian Ditursina Sendirian Ditursina Malam Hari Ketika Keluarganya Disuruh Nunggu Dilerian Gunung Musa Naik Tursina Malam Malam Falam Maka Ketika Atahu Dia Musa Mendatanginya Mendatangi Tursina Itu Nudia Diseru Kenapa Musa Ini Sesungguhnya Aku Ana Robuka Aku Tuhan Mu Fahlak Kalau berkata Fahiklak Maka Lepaskan Nak Laika Kedua Sandal Mu Atau Terompamu Inaka Semuanya Kamu Atau Bilwadil Mukot Dasi Bitu Di Di Lembah Yang Suci Atau Lembah Yang Disucikan Yang Bernama Tua Tuan Kalau berkata Tuan Ya Bernama Tua Ini Adegan Allah Bilang Wai Musa Sesungguhnya Ini Sesungguhnya Aku Ana Robuka Akulah Tuhan Mu Jadi Allah Mengenakan Dirinya Kepada Musa Waktu itu Wai Musa Sesungguhnya Aku Akulah Tuhan Mu Maka Lepaslah Sadal Mu Karena Kamu Musa Sedang Berada Di Lokasi Yang Bernama Lembah Yang Disucikan Yang Bernama Lembah Tua Lembah Dilarang Tursin Lepas Sadal Musa Lepas Sandal Ini Allah Pakai Domir Ana Aku Tuhan Musa Aku Tuhan Mu Ana Ini Kan Kata Ganti Kata Menggantikan Apa Menggantikan Lafat Allah Yang Bersembunyi Di Balik Lafat Ini Semuanya Aku Karena Allah Itu Tersembunyi Dari Musa Makanya Domir Katakan Di Ana Tidak Kembali Kepada Suatu Lafat Yang Tertulis Karena Tersembunyi Tersembunyi Dari Pandangan Musa Musa Hanya Dengan Suara Tapi Tidak Melihat Wujud Allah Waktu Itu Berikutnya Contoh Terakhir Allah Pakai Domir Nah Kami Ini Saya Ngutip Dari Alistrok 331 Inna Robbaka Sesemunya Tuhanmu Wai manusia Wai nomeriman Yap Sudur Rizko Melapangkan Rizki Liman Yaso Baga Sabad Daki Wai Biru Dan Dia Berikan Ukuran Ukuran Maksudnya Allah Itu Berkuasa Ngasih Rizki Manusia Itu Seukuran Monsit Sendiri Inna Husunya Dia Karena Adalah Bi Ambi Adi Terhadap Abang-abangnya Khobiron Basiron Mateliti Lagi Maha Melihat Walataktulu Manusia Orang Beriman Walataktulu Auladakum Dan Janganlah Kalian Membunuh Anak-anak Kalian Khosyata'i Melakin Karena Takut Miskin Nah Narnu Narzuhuhum Nah Narnu Kami Narzuhum Kami Yang Memberikan Rizki Mereka Waiyakum Dan Juga Padamu Inna Sesungguhnya Kotelahum Perbuatan Bunuh Mereka Karena Hid'an Kabiron Adalah Suatu Kesalahan Yang Besar Disini Allah Mengenalkan Diri Bagi Serang Narnu Kami Beriman Jangan Bunuh Anak Karena Takut Miskin Ya Ya Kalau Udah Lahir Udah Lahir Di Apa Di Di Apa Ya Di Asuh Di Membiakan Wadah Kami Yang Nanggung Rizkinya Jangan Mikir Rizki Wadah Itu Kami Yang Nanggung 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 Wah Iyaku Udah Disini Siapa Nanggung Ini Kata Kata Apa Kata Ganti 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 Siapa Ganti Lapan Robakan Tadi Tuhan Mu Kami Manusia Kami Tuhan Mu Nanggung Nanggung Ini Contoh Allah Pakai Bambir Empat Tadi Gua Anta Anak Dan Sekarang Nanggung Sekarang Spesifik Catatan Kenapa Allah Pakai Domir Hanya Empat Jawabannya Adalah Kita Buka Catatan Berikutnya Ketika Allah Dalam Suatu Ayat Memakai Domir Hua Atau Dia Ingat Bahwa Inisial Domir Hua Kalau Bermaksud Kepada Allah Hakikatnya Bukan Bermaksud Nyidir Allah Tapi Berbalik Nyidir Manusia Karena Allah Bukan Objek Dari Bahasan Ayat Itu Justru Allah Sebagai Subjek Yang Apa Allah Ngenalkan Dirinya Kepada Maksudnya Apa Yang Kalau Kita Sedang Baca Suatu Ayat Kok Di Ayatnya Ada Kata Kata Hua Yang Bermasuk Kepada Allah Maka Merasalah Bahwa Kita Kenal Allah Melalui Bukti Bukti Perbuatannya Contoh Misalnya Misalnya Saya Ngomongin Kepada Si B WCB Maaf ya Saya cuman Nama orang WCB Z itu orangnya Gini Gini WCB Z itu orangnya Tersinggungan WCB Z itu Orangnya itu Suka marah Marah Nah Ketika saya ngomong Berdua dengan Si B Znya Nggak ada Saya ngomong Namanya WCB Z itu Orangnya Tersinggung WCB Z itu Orangnya Suka marah Marahan Nah Ketika Z lewat Dekat saya Karena lewat Saya Nggak pakai Nama Z Takut Ketawan Langsung Saya Saya Pada Dombor Dia WCB Saya Punya Teman Ini Dia Orangnya Tersinggung Dia Suka Marah Marahan Nah Ketika si B Mendengar kata-kata Dari mulut saya Berubah kata-kata Dia Apa dia Bayangannya Yakni Sosok Zaid Dengan segala Pribadinya itu Suka marahan Suka sendirnya Berarti apa Berarti Domir yang Saya ucapkan Tentang Zaid Berupa inisial Dia Itu Bermaksud Mewakili Segala bukti-bukti Perbuatannya itu Sama disini Misalnya Ada Berbunyi Waladija'ala Waladija'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala kenal namanya, maka sebutlah dikala berniat digigit baca bismillah mau ngapain? baca bismillah karena sudah kenal namanya yang kedua Allah mengenakan diri misalnya oh berarti kalau sudah kenal sifatnya jelmakan ketika berbuah misalnya Allah punya sifat penyayang mari kita suka menyayangi orang-orang Allah punya sifat pengampun mari kita suka ngampuni orang menjelmakan sifat-sifat ketuhanan karena kita sudah kenal dia berarti buah adalah domir Allah yang masuk dalam diri kita agar kita mempraktekan maunya Allah itu nah, kapan kita mempraktekan Allah sebagai pengampun? kalau kita diganggu orang kalau kita disayangi orang itu waktunya bagi kita mempraktekan buah maha pengampun hakikatnya Allah mengampuni orang itu lewat lisan kita yang jadi masalah kita itu bersedia apa tidak menjadi alat bagi Allah untuk penjelmaan domir buah kesana hakikatnya jadi berbalik kepada manusia berbalik mengarah ya huah adalah domir untuk Allah nah, dalam diri kita ada perbuatan Allah makanya kita tidak boleh berbuat buruh kenapa? karena itu tidak mencerminkan domir huah dalam diri kita makanya Allah tidak suka kita mencuri Allah tidak suka kita berbongong buruh kenapa? karena segala omongan dari Allah sebetulnya nah, karena kita buruh Allah tidak suka karena kesannya mengatasnamakan Allah yang berbuat Allah tidak suka itu murni oknum kita sendiri yang berbuat bukan Allah makanya Allah marah kalau menyalahgunakan panca indera kita untuk berbuat yang Allah tidak suka itu hakikatnya huah jadi huah betul domir kepada Allah tapi berbalik mengarah kepada manusia berikutnya domir anta kalau nemu ayat ada inisial domir anta bermasuk kepada Allah hakikatnya berbalik mengarah kepada manusia kenapa? Allah bukan objek Allah justru subjek pelakul semesta ya ini apa? kalau kita membaca ayat dikata anta merasalah sedang berada di harapannya dan jaga adab misalnya kita baca ayat berbunyi inaka antal alimul hakim inaka antatobrol merasalah bahwa sedang baca Quran di hadapan Tuhan ini jaga adab jangan bercanda jaga sikap jaga adab merasa kesana ya kenapa? karena meskipun anta itu kepada Allah berarti kita sedang dialog langsung dengan Allah ya Allah engkau lah antah antah engkau lah nah karena sedang dialog langsung maka bersikap jaga adab jadi kalau kita membaca Quran nemu ayat yang ada yang ada kata-kata anta yang lapat anta bermaksud kepada Allah maka merasalah sedang membaca ayat di hadapannya yang kedua merasa sedang berdialog dengannya nah ini namanya domir apa kita yang merasa bukan Allah yang merasa bukan ya bukan kita yang harus merasa karena Allah sudah kasih rasa berupa keimanan kalau ngakunya beriman berarti yakin Allah ada ngaku beriman yakin Allah melihat kita ngaku beriman yakin kita sedang dihadapan Allah bukan Allah dihadapan kita bukan kita yang dihadapan Allah kita itu objeknya yang ditarik mendekat makanya ada istilah takoruf ilah Allah bukan Allah yang dekati kita kita yang dekati kepadanya ya sudah berikutnya sekarang contohnya Allah pakai domir ana kalau nemu ayat nemu inisial domir ana bermasuk pada Allah maka berbalik mengarah pada manusia Allah bukanlah objek Allah itu subjek pelaku dalam semesta ya ini apa ketika nemu ayat di Al-Quran ada kata-kata ana artinya aku yang merah pada Allah maka merasalah akrab merasalah dekat akrab dengannya merasa akrab anak aku nah dari berbagai contoh ayat yang Allah kata-kata ana saya buka mundur lagi sebentar toha ayat 12 adegan ketika Musa ditursina ya no dia Musa Musa diseru ya Musa wahai Musa ini sungguhnya aku ana robbuka akulah Tuhanmu Allah tidak bilang kamilah Tuhanmu tapi akulah Tuhanmu kenapa aku bermaksud bahwa wahai Musa merasalah dekat denganku jangan merasa jauh nah ini contoh anak sekarang contoh perbuatan Allah kata-kata anak sebentar ya akan saya balik lagi ke Dbenisi tadi anak disini misalnya ya misalnya saya buka layar yang kosong ya saya tulis langsung contoh domir kata ganti anak yang bermaksud kepada Allah agar kita ada rasa penghayatan merasa domir yang mengarah pada kita misalnya gini bunyi ayatnya tutup ayatnya wa'ana tawaburrohim wa'ana dan akulah atawaburrohim ma'anrima taubat arrohimu ma'a penyayang atawaburrohimu ma'anrima taubat ma'anrima taubat arrohimu ma'anrima taubat wa'ana dan akulah ya di Al-Quran ini bicara contoh Asmul Husna loh ya di Al-Quran satu-satunya Asmul Husna yang yang oleh Allah pakai domir anak atau aku jadi dalam konteknya Allah berbuat merima taubat catat ini ya satu-satunya Asmul Husna yang Allah kenalkan diri kepada kita nah cara kenalkannya kayak kata-kata anak atau aku bukan kami loh ya kalau rizki pakai kami kami ini anak itu atawabur apa atawabur aku ma'anrima taubat kenapa pakai setelah aku kalau tidak bilang kami jawabannya adalah dalam istilah bahasa Allah itu kalau berkata pakai setelah Nahnu itu namanya Litakdim untuk pengagungan dirinya ini saya tulis jadi isi Arab dalam kitabnya Nahnu Litakdim Litakdim untuk pengagungan kalau pakai Ana Litakrib untuk kedekatan kepada hambanya Litakribi kedekatan Litakribi udah udah ya ini jadi misalnya gue manusia nahnu narzugukum kamilah akan memberi rizki kalian pastilah kami berarti Allah Litakdim mengagung dirinya kami sebagai Tuhan maha kuasa juru malaikat maha kuasa juru manusia maha kuasa segalanya juru-juru nah nahnu kami sedangkan dalam konteknya kita berbuat dosa dan pengen bertobat dengan jalan pintas dosanya langsung clear nol luntur Allah mengedepankan kata-kata Ana aduh ya kenapa Ana mengakrabkan dirinya dan sebenarnya manusia merasalah akrab dengannya jadi dengan merasa akrab maka maaf ya tanpa prosedur ya bebas birokrasi kasarnya mana buktinya contoh yang paling nyata nanti di akhirat ada orang masuk surga itu bigoyri hisabin tanpa kalkulasi timbang-timbangan tanpa ikut audit amalan ya tanpa totalan-totalan amal baik buruk kenapa gak ikut antrian kenapa mereka gak ikut prosedur kenapa langsung ke surga tanpa kisap karena akrab karena akrabnya dengan Allah itu nah barang siapa gak akrab ikut aturan ikut prosedur misalnya yang paling nyata misalnya misalnya si A si A maaf ya ini contoh contoh umum ya si A sedang mengurus misalnya ya paspor ke suatu instansi pemerintah nah karena si A itu maaf ya tidak akrab kepada kepala kantor itu ya karena gak akrab ya sudah ikut prosedur masuk ke loket ini daftar loket ini tunggu antrian panggilan masuk lagi ngisi data tunggu balik lagi dari ikut prosedur ya baru dapet paspornya tapi kalau si A akrab 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 dengan kepala kantornya misalnya ya entah karena saudara entah karena maka otomatis bigori hisap ya tanpa antrian sudah kamu disini aja dikir aja sana anak buah saya jadi kepala akan nyuruh anak buahnya untuk mewakili kita jadi misalnya disini sudah ibab maaf ya ngurusin tinggal foto doang gak usah teks-teksan ya gak usah tes teori gak usah tes praktek foto saja ibarat seperti itu caranya gak usah kandirin apa bigori hisap karena akrab itu namanya anak oh berarti ketika manusia dosanya banyak untuk dosanya bisa luntur itu Allah masang banyak prosedur bisa apa istighfar segan ribu kali istighfar didiringi lampiran lampiran amalan banyak sotakonya banyak infaknya banyak sholat sunahnya banyak posa sunah sebagainya banyak lampirannya ibarat mengirim proposal penonapunan banyak lampir tebal ya nah tapi barang siapa akrab dengan Allah maka di luar prosedur Allah pakai anak aku nirima tobat langsung meskipun syaratnya masih kurang 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 apa hikmahnya berarti Allah itu memposikir dirinya Tuhan bagi segala manusia manusia yang alim sholat tetap ada dosanya manusia yang jahat ada dosanya mari manusia yang banyak dosanya yang merasa besar dosanya jangan pesimis jangan putus asa Allah itu pakai kata-kata anak apa anak itu rasa akrabnya kepada kita mari merasa akrab ketika bertobatnya itu jangan merasa gini maaf ya ini maaf ya contoh yang umum aja contoh yang umum misalnya saya penjahat banyak nyakiti orang nah ketika saya sadar pengen tobat saya mau ke masjid takut merasa gak pantas ya Allah saya gak pantas ke masjid saya akan dosanya banyak saya gak pantas Allah saya tuh banyak dosanya saya gak bersihkan tempat suci saya gak pantas oh berarti saya masih merasa jauh Allah gak suka seperti itu merasa kita dekat dengan Allah meskipun babak belur dosanya kenapa Allah merespon dengan kata-kata anak anak tawabur rogif aku nerima taubat meskipun dosa kalian babak belur intinya adalah ketika sudah ada usaha pengen tobat langsung segera merasalah dekat jangan merasa pesimis jangan merasa masih jauh jangan merasa masih gak pantas jangan merasa gitu merasalah langsung dekat Allah sudah pakai domir anak merasalah akrab dekat satu lagi kalau nemu di ayat Al-Quran Allah pakai domir nah 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 merasalah ikut sertakan oleh Allah dalam perbuatannya misalnya nah 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 janganlah membunuh anak gara-gara takut miskin apa nah 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 kamilah yang memberikan riski kepada dia dan kepadamu lewat apa lewat usahamu Allah mudahkan riskinya lancar kenapa untuk anak juga namanya merasalah diikut sertakan dengan dengan mencari riski tersebut misalnya nakfir lakum hotoyakum misalnya kami ngampuni kesan-kesalan kalian oh berarti mari kita suka ngampuni orang dengan merasa diikut sertakan berbuatnya Allah sedang mengampuni orang intinya adalah ketika kita membaca ayat ketemu kata-kata nah nukami merasalah bahwa Allah berbuat itu melalui perbuatan kita dan kita merasa diikut sertakan dalam perbuatannya itu dulu singkat kesimpulan singkatnya bahwa Allah memakai domir agampat namanya domir kan menyinggung pihak lain harus merasa disinggung berhubung Allah pelakunya Allah bukan objek Allah gak merasa tersinggung Allah gak masih disinggung justru Allah yang mengenalkan dirinya kepada manusia lewat inisial buah anta ana dan nan mari kita yang harus merasa bahwa Allah mengenalkan diri lewat inisial domir domir nya itu itu singkat dari saya tentang domir yang dipakai Allah di Al-Quran sebelum diakhiri boleh silahkan harusnya membacakan kalau ada pertanyaan silahkan baik makasih Ustaz pertanyaan pertama dari pada surat Ali Imran ayat 8 dari Ustaz inaka antal wahab apakah bedanya domir dan antah tersebut tersebut saya cap dulu ya biar gak lupa ini satu-satu aja ini pertanyaan tingkatan tingkat tinggi ini ya tingkat tinggi ini sebetulnya ilmu tingkatan paket 7 paket 7 karena dalam pembelajaran Lepikinasional Lepikinas itu tingkat dasar 7123 tingkat menengah 456 tingkat atas 7 atas tinggi 289 ke atas nah tentang bahasan domir itu hakikatnya adalah tingkatan 7 ke atas nah apa bedanya K dengan Anta ya beda bedanya adalah kalau saya mengutip ilmu tingkatan paket 7 kalau K namanya domirun barizun mutasilun domir artinya kata ganti bariz artinya tertulis perurutan mutasilun bersambungan oh berarti K artinya engkau Anta juga engkau bedanya kalau K itu domir yang bersambungan dengan kata yang lain lah kalau Anta domir yang tidak bersambungan dengan kata yang lain udah bedanya itu sekarang istilahnya kalau bersambungan mutasilun kalau tidak bersambungan mutasilun bedanya itu nah kenapa muncul dua-duanya ini namanya penegasan penegasan inaka semuanya engkau Anta engkau hanya engkau satu-satunya gitu maksudnya nah itu bedanya K dengan Anta kalau pakai K dipakai untuk bersambungan nah kalau Anta tidak boleh bersambungan dengan yang lainnya bedanya itu bersambung sama enggak bersambung tulisannya ada yang lain kemudian pertanyaan selanjutnya pada surat toha ayat 12 toha 12 ya oh tadi ya bentar ya ya ana robbuka ya ini silahkan ana robbuka kenapa ananya tidak dipanjangkan bacanya ini materinya sudah pernah saya berikan di kesintematik ya nanti boleh dibuka lagi dalam youtube nya nah sekarang saya saya ulangi singkat ya detailnya ada di file itu ya di file itu ini ya masing-masing Quran itu punya pengkodean pengkodean ini sangkutip dari ayat dari Quran Madinah nah dalam Quran Madinah tulisan ana dinanya dipaca pendek alihnya kasih kode lingkaran kecil nah sekarang kita bahas ini nah lingkaran kecil yang agak lonjong lonjong loh ya karena di Quran Madinah ada dua lingkaran bentar ya untuk bedakan saya buka dulu contoh yang lain bentar ya bentar dulu bentar dulu bentar saya cari dulu saya cari dulu bentar yang mana ya bentar ini lihat lihat di lahir pojok kiri pojok kiri berdua walah taktulu ya tulisan taktulu akhirnya wawalif dan di atas alif lingkaran kecil ya beda bentuk lingkarannya ya coba kita cermati secara kasat mata dulu ya yang saya tunjuk pakai pointer merah ya walah taktulu alifnya lingkaran kecil ya tapi lingkarannya lobangnya sempit sedangkan surat toha nah lingkaran besar lobangnya lebar dan lonjong lonjong kayak telur ya kalau yang tadi balah lagi ya walah taktulu lingkaran kecil kayak angka 5 dalam bahasa Arab angka 5 nah bedanya apa? beda kali ini saya saya bicara peran Madinah ya peran Madinah bedanya adalah kalau lingkaran kecil seperti ini maksudnya bahwa grup tersebut itu harus tertulis ya harus tertulis tapi tidak terbaca ulangi ya huruf tersebut harus tertulis tapi tidak terbaca nah udah ya nah emangnya kalau dihapus kenapa? nah kalau dihapus kalau dihapus alifnya dikhawatirkan tulisan taktulu nanti berakhiran wawu nah lah kalau berakhiran wawu ingat bahwa kita bayangkan Arabnya gundul karena zaman dulu koran itu tanpa tek tanpa karokat nah kalau hanya wawu dikhawatirkan wawu disini bukan wawu bentuk jama bukan wawu pelaku tapi dianggap wawu kata sambung nah untuk bedakan mana wawu kata sambung dan mana wawu pelaku itu butuh tanda makanya tandanya berupa alif dan alif disini dalam kaedah ilmu alat tingkat 8 tingkat 8 yang namanya nikrok namanya alif adalah al-alifu farikotun pembeda baina wawil jam'i wawawil atofi huruf alif sebagai pembeda pembeda untuk wawu ini apakah wawu jama' atau wawu atof pembeda nah sebagai inisiat pembeda maka ditandai tanda lingkaran untuk membedakan tentang huruf wawunya itu alif yang ini dengan lingkaran kecil pembeda bermaksud membedakan wawunya apa statusnya wawu jama' wawu atof kata sambung itu fungsi alif yang lingkaran kecil pembeda nah sekarang kita bandingkan yang lonjong lingkarannya lihat di layar sebelah kanan anah 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 ini dalam kajian namanya ada file-nya ya membahas tentang huruf non-ananiun ya ini yang barangkali nanti buka-buka lagi dalam rekaman youtubenya ini kajian tentang huruf non-ananiun non non namanya huruf non-ananiun apa ananiun pengakuan diri pengakuan diri non ini gak usah karkat ya non non adalah huruf pengakuan diri maaf ya maaf ya karena saya orang Jawa contoh orang Jawa dia mau dulu ketika manggil temennya maunya woy ali non woy zahid non apa non ya saya lah namanya Zahid saya lah jadi orang Jawa zaman dulu ketika manggil anaknya woy ali alih jawab non apa non pengakuan dirinya bahwa saya lah ali nah non adalah huruf pengakuan diri udah nah sekarang lihat ini anak artinya aku ya anak artinya aku aku udah ya aku mari kita bayangkan ini contoh ilustrasi sederhananya mari kita bayangkan ya kita sedang baca ayat ini di dalam rumah dan rumah itu ya rumah itu di hutan di hutan ketika kita sedang baca ayat ini tiba-tiba ada orang untuk pintu ya dan orang itu paham bahasa Arab tau bahasa Arab ada nah ketika saya 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 ketika saya baca ayat ini ini anak rob buka nah ketika membaca ini anak rob buka tiba-tiba lampu di rumah saya ini lampu ya mati padang nah karena mati saya gak bisa melanjutkan ucapan ya karena gak bisa terbaca karena melampunya mati nah adegan ketika saya membaca ini anak rob buka itu bersamaan dengan si tamu tadi sedang di depan di depan pintu rumah saya dan dengar suara saya yang berbunyi anak rob buka akhirnya dia salah paham oh berarti Pak Yanuar ngaku sebagai Tuhan Allah ini karena bilang anak rob buka aku Tuhan jadi salah paham kan Pak Lezak kan baca ayat gak selesai ayatnya gak karena lampu mati nah itulah fungsi dari alif disini oh berarti ketika saya membaca ayat berbunyi anak memang anak artinya aku siapa aku disini bukan aku saya bukan tapi Allah yang dimasuk nah berarti untuk membedakan bahwa saya itu membaca anak hanya sebatas melapakin firman Tuhan bukan bermaksud ngaku sebagai Tuhan Allah bukan maka butuh adanya pembeda nah alipadalah ini namanya huruf pembatas pembatas bahwa pengakuan saya berbunyi anak rob buka yang ngertinya aku Tuhanmu itu sebatas membaca firman Tuhan tidak tidak boleh merasa dalam hati bahwa aku sebagai Allah tidak boleh jadi alip disini alip pembatas ya ini alip sebagai kode membatasi orang yang baca itu supaya ketika baca anak jangan merasa los langsung sebagai Tuhan tapi merasalah sebatas karena ada batasannya sebatas membaca firman bukan mengaku yang sesungguhnya misalnya ada berbunyi anak yusuf bukan berarti saya yusuf bukan kan ya karena saya membaca ayat yang berbunyi anak yusuf nah itulah hikmahnya ada alip dikasih kode yang kodenya adalah lingkarannya dibinakan agak lonjong jadi alip ini ya tertulis sama tadi tertulis tapi enggak terbaca ya tertulis tapi enggak terbaca enggak ya ini dalam Al-Quran kalau dalam masyarakat boleh enggak pakai enggak pakai lingkaran boleh misalnya anak muslimun saya muslim anak mu'minun saya orang mu'min boleh enggak pakai lingkaran kenapa karena bermaksud dialek lapat masyarak ya sedangkan kalau baca Al-Quran Al-Quran adalah firman firman ucapan Allah sebelumnya yang kita ulangi mengucapkan sekali lagi nah supaya pas kita baca lapat berat Tuhan itu tidak tidak merasa los tanpa batasan ngaku sebagai Tuhan Allah langsung maka butuh adanya tanda bahwa alip ini adalah bermaksud yang membaca kata-kata anak bukan Allah sungguhnya tapi orang yang baca Kur'an itu hanya sebatas membaca Germantown sebatas karena ada batasannya pakai alip yang bertanda lingkaran seperti ini jadi fungsinya lingkaran ini bermaksud membatasi pengakuan yang baca lapat itu sedangkan lingkaran kecil tadi bermaksud membedakan wawunya jama atau kata sambung bedanya itu dah ini apa file materinya ada di judulnya tentang alip huruf pembatas atau non huruf ananion disitu ada keterangan jelasnya ada lagi terakhir boleh silahkan oke satu lagi apakah perbedaan antara objek dengan mafulbi karena dalam kalimat bahasa Arab ada dikenal fa'il fi'il dan mafulbi sementara seperti yang rata usad tadi bilang kita menyembah Allah bukan sebagai objek ya jadi istilah istilah mafulun fa'ilun itu istilah ilmalat tingkatan bagat 4 tentang cabang-cabang isimusta ya jadi mafulun artinya yang diperbuat mafulun bihi artinya yang diperbuat dengannya itu arti perkata secara bahasa tapi dalam istilahnya mafulun bihi artinya objek nah nah makanya dari berbagai ayat di Al-Quran tentang kontennya nyembah nyembah loh ya untuk begitu ya misalnya jadi contoh tadi Al-Fatihah ya Allah sebagai pelaku alam semesta mana buktinya contoh di Al-Fatihah ya ini berbunyi iya maka duluan disebut baru nakbudu ya jadi secara kaedah bahasa objeknya didahulukan agaknya kalau objek diakhirkan berarti urutannya nakbudu dulu maksudnya wahai Tuhan Allah kami ada duluan baru engkau lah objek bagi kami ini hikmah dari tulisan nakbudu lafat K nya tidak ditaruh di akhir tapi taruh di awal nah ketika taruh di awal maka sebagai syarat inisial bahwa Allah itu domirnya pakai K tapi bermaksud mendalui mendalui perbuatan kita K duluan baru nakbudu berarti Allah itu mendalui perbuatan kita contoh sederhananya misalnya besok subuh kita beribadah menyembah sholat subuh menyembah besok subuh kita menyembah meskipun kita belum mengamalkan menyembah itu Allah itu sudah tahu sudah tahu bahwa kita itu menyembah apa tidak sudah tahu dari mana tahunya atau gini Allah sudah tahu kita itu menyembahnya besok itu maaf ya diterima apaan tidak Allah sudah tahu dari mana tahunya contoh serananya gini misalnya rasul pernah berkata bahwa kalau kita makan haram satu saja satu hari saja maka sholat kita 40 tahun ke depan 40 tahun ke depan tidak diterima tidak diterima jadi kita belum mengerjakan itu Allah sudah memberikan subuh tidak diterima meskipun khusus sekalipun ya karena ada unsur di kita tidak diterima ini yang pertama yang kedua misalnya saya apa saya dari rumah menuju rumahnya si A rumahnya jauh luar kota meskipun saya masih berencana ke rumah suah besok nah masih berencana apakah besok itu ya apa enggak misalnya kita masih belum berangkat Allah sudah tahu besok itu sampai apa tidak Allah sudah tahu besok kita itu lupa pandang Allah sudah tahu besok kita itu nyampainya cepat pandang nah dari mana tahunya karena Allah yang membuat kejadian Allah menciptakan keadaan itu kalau Allah berkuasa buat saya lupa dibuat lupa enggak jadi berangkat kalau Allah berkuasa dibuat kesasar ya saya tersesat enggak akan nyampe oh berarti saya itu rencana ke rumah si A itu hakikannya adalah hakikannya orang kan bilang seperti ini manusia berencana Tuhan yang menentukan sebenarnya bukan gitu manusia adalah hidup menjalani rencana Tuhan manusia enggak punya rencana sebetulnya jadi rencana ketemu si A tadi itu adalah hanya bersifat angan angan ya hakikatnya saya menjalani rencana Tuhan nah rencana Allah saya besok pagi dipertemukan dengan si B rencana Allah itu tapi saya janjian rencana besok ketemu si A Allah buat gagal supaya enggak jadi ini contohnya nah jadi intinya adalah berarti Allah itu mendahului perbuatan kita kita belum sholat subuh maksudnya kita sholat apa Allah sudah ada atau gini kasarnya maaf ya maaf ya kenapa orang masuk neraka yang ada imannya sebiji daro imannya seujung kuku tetap bisa masuk surga meskipun di neraka lama kenapa hanya modal iman ujung di kuku dikit aja bisa ke surga karena iman itu bermaksud kepada pengakuan eksistensi Allah sebagai Tuhan jadi Allah itu sebagai Tuhan ya tidak ada pengaruh bagi amalan kita maksudnya kita beramal nyembah Allah Allah enggak merasa wah kita enggak nyembah Allah Allah enggak merasa apa dirugikan enggak merasa jatuh di bawahnya sebagai Tuhan enggak merasa berkurang agungannya dan kita taat pun Allah enggak bertambah agungannya selama kita ada iman pengakuan bagi Allah Tuhan Allah Tuhan maksudnya cukup bagi Allah untuk masukkan dalam surga tanpa melihat amalan kita itu sendiri oh berarti kita itu berbuat nak butuh apa enggak enggak pengaruh bagi Allah karena apa lahirnya nak butuh itu belakangan duluan iyaka baru nak butuh duluan iyaka baru nak butuh jadi kita nyembah enggak nyembah enggak pengaruh bagi Allah nah kalau gitu kenapa Allah nyuruh kita menyembah jawabannya adalah itu untungnya bagi diri kita sendiri nanti di akhirat karena Allah itu hanya menyelamatkan manusia ketika dia berneraka menyelamatkan mereka yang yang beriman itu yang nyembah itu oh berarti kita kalau di dunia menyembah itu untuk ruginya untuk diri sendiri bukan bagi Allah karena iyaka duluan baru nak butuh kesana hikmahnya bagi Allah duluan baru kita berbuat makadir itulah maaf ya di alfateha berbunyi bismillahirrohmanirrohim ya tulisan bismillahirrohim itu kalau tinjuan ilmu alat tingkatan paket 8 paket 8 ya tingkatan tinggi ini itu namanya rangkaian kalimat jumlah filia yakni rangkaian kalimat yang didoli kata kerja lu mana kata kerjanya kok gak ada tersembunyi saya tulis bis gak usah karokat ya kita sudah baca arah budul bisa bismillahirrohmanirrohim nah disini sebelum bismillah ada kata tersembunyi yang gak tertulis nah kenapa gak ditulis oleh Allah karena main rasa main domil main domil main perasaan ini siapa berbunyi abdau misalnya abdau aku memulai memulai apa memulai apapun baca bismillahirrohim nah kata-kata aku memulai gak usah diucapin karena sudah pakai rasa contoh misalnya ya maaf ya kita di ruang sendirian mau ngambil gelas jauh maksud ngomong gini aku mau ngambil gelas kan gak usah ngomong kan ya langsung pertegas yang ngambil bismillah ngambil gelas jadi kata-kata ngambil gelas harus di ucapin bismillahirrohim minum kenapa 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 kata-kata aku mengambil sudah pakai rasa makanya ketika kita berbuat amalan solikat harus baca bismillah kenapa karena ketika kita berbuat itu adalah kita sedang menjamin rencana Tuhan Allah nolong si'ah jatuh nah kita ditaktirkan lewat jalan itu supaya kita ada ada kesempatan nolong si'ah kok berarti kita digiring Allah ke badar rencana Allah nolong si'ah lewat tangan kita maka kita bilang bismillahirrohim saya tolong si'ah nah berarti ketika bilang bismillah kan sedang berbuat penolong atau mau mulai menolong karena abda'u nah kan gak usah bilang ya Allah aku mulai nolong si'ah bismillah gak usah bilang aku mulai gak usah kenapa kata-kata aku mau mulai sudah menjadi rasa domir domir berarti di dalam perbuatan kita ada huwa ada dia yang berbuat huwa sudah nah sekarang keterangan terakhir dari saya karena Allah pakai domir huwa maka maka dari itu ketika pelakunya menjadi mereka saya tulis ya huwa satu orang lah kalau mereka berbunyi hum bener kan ya hum kan mereka mari kita kupas pergantian perubahan dari huwa menuju hum dalam kaedah ilmu paket paket atau paket 7 hum adalah sahabat judul ya domirun barizun misalnya mustatirun misalnya betul ala domir kenapa domir karena domir bukan hum hanya haknya saja mem itu bukan domir apa namanya alamat jang'i tanda jang'i agaknya cuma hu saja hu itu domirnya gimana hu dari huwa ya dari huwa hu itu satu lah kalau mereka huam aslinya huam aslinya huam nah wawnya dihapus nah untuk sebagai isarat bahwa ada waw antara adamin maka doma ini sebagai isarat bahwa setelah itu doma wum namanya makanya ketika hu sendirian namanya domiru sakni akhirnya apa sakni domir dalam perbuatan yang gak kelihatan kasat mata makanya huum aparnya huum mereka apa namanya domir apa domir kata ganti orang yang mana huruf domirnya bukan huum tapi haknya saja jang'i memang adalah tanda jama'i bagi huwa huwanya banyak itu nah ini hakikatnya makanya huwa ketika domirnya disembungkan makanya tinggal hu atau tinggal hi misalnya ma haulahu apa yang di sekitarnya hola kauhu dia menciptakannya kenapa tinggal hu wawnya gak tertulis nah ini contohnya tinggal inisial hu saja ya ini sebagai apa ibaratnya kasarnya sebagai penjelmaan dari doma di atas hu penjelmaan dari wawu yang sebelah kirinya hu bagaimana kata-kata kultum apa kultum kalian berkata kulkankopnya doma kultum hasilnya kowaltum kowaltum nah wawu ini dihilangkan disamarkan jadi doma kaknya kultum karena huruf doma di atas doma di atas sebagai inisial ada wawu sebelah kirinya kalau memang aslinya ada wawu jadi domir hum aslinya wam wawunya disamarkan disembunyikan dibalik doma di atas itu ya ini apa asal-usul lahirnya domir berkulli hum yang artinya mereka itu dulu singkat dari saya sementara hari ini insyaallah nanti kita sambung pada kesempatan yang lainnya di tema yang lainnya itu dulu dari saya apa yang kurang jelas nanti boleh tanya di grupnya masing-masing sabar nunggu kiriman file-nya dan juga rekamannya akkur kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih ya semoga 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 semoga